Saya pengen, saya pengen cari tahu dengan pola pemikiran saya sendiri, gitu. Apa yang salah? Wallahi, nggak ada yang salah, Jemaah. Wallahi, nggak ada yang salah. Pelacur bisa ngomong gitu. Kenapa nggak dari dulu? Bayangin di akhirat nanti. Wallahi, nangis saya langsung. Nangis, Wallahi, nangis. Karena semakin kecil, semakin sempit pemikiran seseorang, akan semakin banyak pengingkaran-pengingkaran yang dia buat. Tapi semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit pengingkaran yang dia buat. Karena apa, saking luasnya ilmu dia. Dan saya temuin itu pengingkaran-pengingkaran yang itu ketemunya demi Allah di Jemaah Tablik. Saya ini penasaran sama Ustadz. Sampai Masya Allah, beliau salah satu orang yang mau tabayun ke Jemaah Tablik. Tabayun beliau bukan hanya datang silaturahmi ke saya. Jadi awal kita perkenalan itu sama, sering ngisi di Musaji. Sampai akhirnya beliau, tabayun belajar. Bagaimana orang-orang tablik ini mengamalkan agama. Jadi beliau tidak melihat dari satu sisi, tapi beliau turun langsung. Ini yang Masya Allah. Saya sempat nangis ketika beliau memutuskan untuk ikut keluar di jalan Allah selama tiga hari. Nah ini yang penasarannya. Apa yang bikin Ustadz itu penasaran sama Jemaah Tablik? Ini seru nih, ini pengalaman yang luar biasa. Saya juga bersyukur kepada Allah SWT dengan begitu luar biasa dipertemukan dengan Jemaah Tablik. Awalnya pun keterima sama saya desas-desus tentang tablik, tentang apa gitu. Nah, pertama yang saya lakuin adalah mempertahankan saya untuk tetap pusnuzun bersama umat muslim. Dan ini adalah perintah Allah SWT. Jangan kita mudah berburuk sangka. Hujurat ayat 12 kita bisa buka deh teman-teman semua. Dengan dibuka dengan kata-kata, Orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, silakan tidak usah dengar. Tapi Allah memberitakan orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak berburuk sangka pada orang. Nah, pertama ketika berita itu datang, ya saya nggak berburuk sangka, berusaha untuk pusnuzun. Cuman karena, gimana tat? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa nilai. Soalnya gini, gini, gini. Saya nggak tahu, saya nggak bisa nilai. Akhirnya, yang saya lakukan adalah saya harus bertabayun. Untuk penasaran juga, kenapa ini Jemaah Tablik kok? Tapi makin banyak, makin banyak. Kenapa ya? Yang saya lakukan adalah menjalankan perintah Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Dengan kata-kata, Ya ayuhalladzina amanu lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Inja akum. Kalau datang berita kepada kalian dari orang-orang fasik, maka bertabayunlah. Allah memberitakan, Ya ayuhalladzina amanu. Dengan kata-kata bahwa, Wahai orang-orang yang beriman. Kalau anda beriman, dengerin, kata Allah. Maksudnya, ini buat orang-orang yang beriman khusus. Kalau datang berita kepada kalian dari orang-orang fasik, orang-orang fasik itu berarti kan orang-orang muslim. Yang melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan, dia mengaku muslim, tapi maksiat jalan terus. Istilahnya STMJ, sulat terus maksiat jalan gitu. Bertabayunlah. Kalau datang berita dari mereka gitu. Itu orang fasik. Apalagi orang yang taat kepada Allah gitu. Jamatabli bukan orang fasik, saya bilang. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah, yang menjalankan berita Allah. Mereka sholat di masjid, mereka belajar di masjid, belajar Al-Quran di masjid, belajar hadis di masjid. Apakah mereka fasik? Bukan. Orang terhadap orang fasik aja, kita harus tabayun. Apalagi orang-orang seperti itu gitu. Dan kita harus lebih muliakan lagi. Nggak bisa kita tiba-tiba nyerang. Ternyata orang fasik aja kita harus baik, masa orang yang taat kita harus galak gitu kan? Nggak mungkin. Seperti itu akhirnya yang saya lakukan adalah saya menjalankan perintah Allah. Dalam surat Al-Juruhu, jurat ayat 6 itu bertabayun lah. Lanjutan ayatnya apa? Jangan sampai kita menimpakan suatu bahaya kepada kaum karena kebodohan kita. Itu makanya. Kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu mereka. Kita menghakimi, kita menebarkan fitnah kepada mereka. Yang akhirnya jadi fitnah jariah buat kita. Itu makanya kita berlindung padahal dari hal-hal itu. Jangan pernah menjudge suatu orang apalagi atau suatu kumpulan dengan akal kita yang hanya terbatas ini. Ketika kita nggak tahu, datangin, tanya, ada apa. Sama seperti halnya ketika saya penasaran dengan tabik, ya saya semperin. Saya sih udah nggak ada kata-kata. Nggak mau nanya, nggak mau apa, saya jalanin aja programnya gitu. Bahkan sampai nggak ada yang tahu ya waktu itu, waktu teman-teman yang lain. Mereka sampai kaget. Kenapa nggak bilang, kenapa nggak bilang. Saya nggak mau, karena saya nggak mau diganggu gitu. Saya pengen cari tahu dengan pola pemikiran saya sendiri gitu. Apa yang salah? Wallahi nggak ada yang salah, Jemaah. Wallahi nggak ada yang salah. Haji, jadi ada tuh waktu, Ustaz itu pertama keluar di masjidmu Hajirin, Alam Tirta. Hari kedua saya nusroh. Nusroh itu nengok. Kita ngobrol sampai malam. Ada satu kata yang sangat berkesan sampai hari ini dalam diri saya. Bahkan, sebenarnya pengen nangis waktu itu. Cuma saya nggak mau kelihatan cengeng aja. Jadi Masya Allah, Ustaz Riri sampaikan kepada saya, sambil beliau pegang kitab Imam Tohawi waktu itu ya. Iya. dipegang di sebelah kanan, pecinya agak miring sedikit. Kayaknya udah mulai pusing. Beliau sampai pukul-pukul kepala pakai tangan kiri, kang, liar. Lier, pusing artinya. Saya seperti ditenggelan, seperti dipukulin katanya. Karena saya lihat, amal itu ada di orang tablik. Amal itu ada di orang tablik. Nah setelah itu beliau melanjutkan perkataan yang ini langsung tertancap di memori saya. Jadi beliau sampaikan, Masya Allah, ke Madinah membuat saya jadi tahu, kata Ustaz Riri. Tapi ketika saya ikut keluar bersama jamaah tablik, saya jadi paham. Jadi saya ambil dua kesimpulan. Beliau katakan itu, ke Madinah jadi tahu, ikut tablik, jadi paham. Masya Allah. Karena beliau sudah dapat ilmunya, kemuliaan dia amalkan di jamaah tablik. Masya Allah. Dan hari itu saya pun seakan-akan punya ilmu baru. Ternyata, Masya Allah, kita yang dipilih dari backgroundnya, mungkin dari bawah nggak kenal, belajar agama, pondok pesantren, tapi tiba-tiba sudah belajar amal, baru dijelaskan sama Ustaz Riri itu, ya kepahaman datang itu setelah ada pengorbanan. Kemudian beliau sampaikan lagi yang Masya Allah luar biasa. Ketika ada salah satu teman bertanya, kepada Ustaz Riri, bagaimana kegiatan di Madinah, ya beliau sampaikan seperti halnya ketika beliau berada di Madinah. Kemudian Ustaz Riri menjawab, ada dua katanya. Ketika saya merasakan dekat bersama Rasulullah SAW, yang pertama ketika beliau berziarah ke makam Nabi SAW, yang kedua ketika berkumpul dengan jamaah tablik. Masya Allah. Itu hati saya Masya Allah. Tuh ini kalau nggak ditahan, panggil nangis lagi. Itu ucapan Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi apa ya, saya kagum, kagum luar biasa. Karena apa? Kagumnya adalah ketika, kita tahulah background yang ikut jamaah tablik, nggak semuanya, nggak seperti itu, nggak. Tapi ada yang dari tatuan, ada yang dari pinggir jalan, di mana, dan mereka taat luar biasa. Taat dengan pemimpin ketika mereka harus keluar tiga hari, gitu. Pemimpinnya siapa, dan mereka taat. Dan itu perintah Allah lagi. Dalam surat An-Nisa pun Allah, sering banget ini, gue nanya surat An-Nisa aja. Di surat-surat yang lain pun, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa'ulil amri minkum, dan pemimpin kalian, gitu. Ini orang pada amal semua, sementara kita yang sibuk belajar, kadang kita, teman kita aja dilawan, gitu. Ketika kita punya pemimpin, wah nggak, antum nggak beres, antum salah, gitu. Dilawan. Tapi ketika kita ditabrik, udah nggak ada kesempatan seperti itu. Taat ya, taat aja udah, mau gimana salahnya. Ini, kenapa saya seperti itu, kenapa harus taat? Ini terjadi ketika, Umar dulu, ini lucu. Umar adalah Muslim senior, dari angkatan, Mekah angkatan pertama. Abu Bakar pun, orang dewasa yang pertama kali, laki-laki yang, masuk Islam. Ketika di Madinah, ketika perang, Rasulullah memerintahkan untuk, menyerang satu kaum, yang dipimpin adalah, Umar bin Khattab, Abu Bakar al-Siddiq, dan para sahabat senior, yang mimpin siapa? Amar bin As. Orang yang baru masuk Islam 3 bulan. Umar kan keser. Orang baru ya. Ini apa-apa, anak kemarin sore, suruh mimpin saya, gitu. Cuman akhirnya Umar, dengan segala, dengan segala, gimana ya, dengan segala kebisaannya, dengan kehebatannya pun, yakin nih Rasulullah, nyuruh dia jadi pemimpin, gitu. Dengan segala penemuan-penemuan di jalan, Amar bin As bikin ini, seperti apa, segala macam. Misalkan, kayak, pada saat itu lagi musim dingin, Musim dingin, mereka buat camp malam-malam, di tengah padang pasir. Umar bilang pada Amar bin As, Amar bin As, kita harus bikin api unggun, dingin, jangan, kita ambil bin As. Ini apa-apaan dingin udara, jangan, gitu. Karena harus taat dengan pemimpin, Umar pengen berontak pada saat itu pun, pengen berontak, cuman gak bisa. Beliau orang yang taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin, beri yang kesal, gitu. Biarpun kesal, akhirnya dia nerima, ini apa-apaan, kita kan kedinginan, gitu. Nurut, dia cerita sama Abu Bakar, Abu Bakar, gitu. Dengerin aja Umar, dengerin aja. Terus kemudian, ketika tidur, bangunlah Amar bin As, sholat subuh. Diketahui Amar bin As pada saat itu, junub. Dia mimpi basah. Yang namanya pemimpin, ketika sholat pun harus jadi imam. Orang-orang tahu, itu orang dia lagi junub, Amar bin As. Mimpin sholat, dia gak mandi, dia tayamum. Ini apa-apaan, imam sholat kayak gitu, dengerin aja, kata Abu Bakar, dengerin aja udah. Dia tayamum gak mandi, gak mandi junub, dia mimpin sholat langsung. Dua. Terus ketiga, ketika memberikan tangan, ketika nyerang, berdua-berdua jangan pernah terpisah. Akhirnya, ketika mereka nyerang, berdua-berdua ada musuh yang terpojok, mereka Umar mau kejar itu orang. Jangan, balik lagi. Ini musuh udah aku kejar kacir. Jangan, balik lagi. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, pas pulang, komplain Umar. Ini pemimpin kita gak beres. Gak bener. Panggil Amar bin As, kata Rasulullah. Salam. Pas dipanggil, Amar bin As, apa yang kau lakukan? Umar, coba cerita ada apa? Yang pertama, kita di tengah-tengah padang pasir, Rasulullah. Dingin. Kita mau pasang api unggun, biar kita anget. Dilarang sama Amar bin As. Ditanyalah Amar bin As. Kenapa Amar bin As? Ya Rasulullah, kalau kita pasang api unggun di tengah padang pasir, itu akan bikin cahaya dan musuh bakal lihat, yang ada kita bakal serang duluan. Soheh, itu bener. Terus apalagi Umar? Dia mimpin sholat, walaupun dekat dan junub. Kenapa Amar bin As? Kok junub mimpin sholat? Ya Rasulullah, kalau saya mandi, ini musim dingin, saya pemimpin, saya harus mimpin sholat. Kalau bisa mandi dulu, saya bisa sakit. Dan itu perang bisa jadi gagal. Kamu bener Amar bin As. Terus apalagi Umar? Terus ketika nyerang, musuh sudah terponok, kita mau kejar. Terus kita malah disuruh balik lagi. Kenapa Amar bin As seperti itu? Saya, jumlah kita lebih sedikit daripada jumlah musuh. Kalau kita terpecah, musuh akan tahu kalau jumlah kita lebih sedikit. Makanya kita tetap disatukan dalam barisan. Itu benar semuanya. Jadi artinya, ini luar biasa. Umar sampai nggak bisa bilang apa-apa. Abu Bakar juga, tuh kan dengerin. dengerin, tak atau pemimpin ini. Ini luar biasa. Ini kisah yang saya jarang banget lihat di kehidupan kita kecuali di tablik. Allah. Kecuali di tablik. Masya Allah. Terus, tentang Muzakaro, kita pembelajaran Al-Quran. Apa yang salah sih di Al-Quran? Apa yang salah di Al-Quran? Terus ada orang fitnahnya bilang, misalkan, tapi suka ngotor-ngotorin masjid. Ngotor-ngotorin kayak apa? Kalau melihat kotorin, bersin aja. Sama ketika orang Baduy ngecingin masjid gitu. Nggak usah. Itu sahabat udah mau nebas lehernya ngecingin masjid. Tapi Nabi bilang, ngapain? Saya nggak ditutus kepada kalian bukan untuk seperti itu. Bersihin aja, ambil air, udah beres. Kan seperti itu gitu. Terus ada lagi, lihat gini, yang nyerang-nyerang jamaah tablik. Saya juga beberapa waktu berdebat dengan sesama Salafi. itu bid'ah ketika harus tiga hari, terus harus empat puluh hari, harus empat bulan gitu. Nah, ini yang perlu ditekankan. Kalau Antum mau tahu yang menjadi sunnah, dakwah itu tiap hari. Bukan tiga hari, bukan empat puluh hari. Ngapain pusingin itu? Kalau mau dakwah tiap hari. Tapi sekarang gini, Antum punya nggak metode yang tadinya orang nggak tahu Allah, nggak kenal Allah, tiba-tiba suruh dakwah tiap hari gitu. Kan nggak mungkin. Harus bertahap demi tahap dulu. Sama gini, ketika kita mengajarkan puasa kepada anak-anak kita, anak kita yang belum pernah puasa tiba-tiba puasa. Kemudian kita ajarkan kepada mereka puasa yuk, nanti zuhur buka gitu misalkan. Sekarang gini, Antum mengajarkan seperti itu, apakah Antum mengajarkan hal bid'ah gitu. Kan nggak mungkin, bukan seperti itu gitu. Itu adalah metode yang tadi nanti sampai zuhur dulu. Besok kan udah kuat berapa hari sampai zuhur? Sampai asar. Udah asar, baru sampai full, sampai maghrib gitu. Nah, itu pun sama ketika kita nggak kenal dakwah, nggak kenal Al-Quran, nggak apa, tiga hari dulu, dikit-dikit. Terus kemudian udah tiga hari udah bisa istiqomah, masuk ke empat puluh hari. Empat puluh hari udah bisa istiqomah, masuk ke empat bulan. Empat bulan udah bisa tiap hari dakwah. Kan gitu. Itu semua metode, bukan suatu kebedaan. Itu adalah metode yang saya lihat dari tablik itu, itu luar biasa banget. Itu sekolah yang tahap demi tahap gitu. Nggak mungkin orang yang baru kenal dakwah, baru pengen belajar agama, langsung disuruh satu tahun dakwah. Wah, lari lagi, Tad. Lari. Nah, ini aja. Memang bedanya tuh orang yang sudah berilmu, ketika mengenal usaha tablik itu seperti keran yang dibuka. Masya Allah. Keluar tuh airnya kenceng gitu. Masya Allah. Pemahamannya memang beda dari orang-orang yang tadinya awam sama sekali gak kenal agama. Pas kenal agama, langsung kayak jadi ahli kungfu. Nah, gitu. Masya Allah. Itu beda kalau orang berilmu tuh. Masya Allah. Ketika keluar tiga hari, beliau seperti dibuka keran. Menjelaskannya, Masya Allah, sudah seperti para masyai juga. Nah, ini yang saya pengen tanya ke Ustaz. Tadi kan secara johir melihat daripada amal-amal tablik. Sekarang mungkin bertanya lebih ke perasaan nih, Tad. Masya Allah. Setelah tiga hari, perasaan apa yang antum dapat setelah keluar tiga hari? Kalau mungkin waktu di mahajirin dua hari ya? Mungkin tiga hari yang pulih itu ketika kita ke Tasik. Oh iya betul. Itu lima hari malah itu. Sampai yang saya perhatikan itu Masya Allah. Eh, Ustaz Dili yang segini gantengnya tiba-tiba raut wajahnya berubah nih. Karena banyak nangis. Apalagi pas ketemu ulama Tasik. Nah, ini bicara soal perasaan nih. Itu kan beda tuh. Tiga hari yang waktu di Tasik tuh. Iya, jadi enggak ada hal yang lebih membahagiakan daripada itu. Ya Allah. Enggak ada hal yang lebih membahagiakan ketika kita merasa dekat banget sama Allah SWT. Merasa kita merasa dekat dengan Allah. Bukan batu memang dekat. Enggak, enggak tahu Allah SWT. Tapi kita merasa diri kita dekat kepada Allah. Ketika kita senantiasa melaksanakan ketatan-ketatan kita kepada Allah. Ya kita belajar, ya kita baca Al-Quran, ya kita berkumpul, kita musyawara. Di situ hati sedikit demi sedikit memang terkikis. Yang kotor-kotor. Karena saya yakin bahwa Nabi pun pernah bilang bahwa perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk-buruk kita. Dosa-dosa kita dengan perbuatan baik. Disitulah hati mulai bekerja. Sama ketika saya ketika sujud di hadapan Ka'bah itu luar biasa. Luar biasa. Itu gak bisa di apa gak ditahan gak bisa. Nangis menangis aja udah keluar. Sama ketika kita berkumpul dengan para jamaah tablik pun bukan karena jamaah tabliknya tapi karena apa yang mereka lakukan itu mereka kayak kayak apa ya punya hasrat pengen ngedekat kepada Allah pengen ngejalanin sunah-sunah apa yang Rasulullah s.a.w. ajarkan kepada kita gitu. Jadi dengan seperti itu pun pada akhirnya kita terpacu bohong deh. Kita gak punya apa ya gak punya perasaan lega. Gak punya perasaan dekat. Boong banget gitu. Buat orang yang gak ngejalanin ya karena mereka gak tau mungkin oh masa sih ya cobain deh. Cobain deh. Itu punya rasa bahagia yang luar biasa banget. Dan itu gak bisa dinilai dengan uang karena kita cari uang mau sampai miliaran pun sekarang banyak orang punya duit miliaran hidupnya gak tenang. Tapi kita yang tiga hari yang kita selalu bersyahadat selalu bersolawat selalu ngaji selalu ngejalanin sampai gerak-gerik kita aja masuk kamar mandi kaki kiri dulu sampai apa di hati kita kan ini Rasulullah kayak gini ini Rasulullah kayak gini yang kebayang Rasulullah iya semuanya sunah apa yang kita cara tidur kita sunah otomatis di masjid kita takut bikin masjid kotor akhirnya kita jaga wudhu gitu luar biasa banget itu hal kecil yang mahal saya bilang hal kecil yang akhirnya ngebikin kita jadi ngerasa apa-apa Rasulullah apa-apa Allah apa-apa Rasulullah apa-apa Allah itu jadi gampang nangis jadinya yang waktu Ustadz bilang jadi merasa dekat dengan Rasulullah ketika dengan jamaahnya itu yang dilihat dilakukan sunah-sunahnya hidup kita tiap-tiap nafasnya tiap langkah kita tuh kita gimana pokoknya biar gak lepas dari Rasulullah itu yang ngerasa dekat banget sama Rasulullah ya makan kita makan Rasulullah cara musyawarah kita memutuskan sesuatu cara Rasulullah cara masuk kamar mandi cara Rasulullah keluarnya cara Rasulullah mandi cara Rasulullah buang air cara Rasulullah semuanya cara Rasulullah jadi ngerasa dekat banget dan itu jamaah lagi berkumpul dengan jamaah itu salah satu perintah Allah juga perintah Rasulullah juga jangan pernah terpecah belah nah itu sendiri-sendiri tuh kita kalau sendiri-sendiri gak ngerasa nikmat makanya wah ini makin seru minum dulu tad ah masya Allah bismillah bismillah alhamdulillah soalnya makin seru banyak yang saya dapat dari buruan Ustadz nah ini kemudian mengenai dakwahnya ketika kan Ustadz cerita nih karena waktu ketemu salah satu ulama tasik dia menyampaikan kargo jari atau laporan tentang seorang pelacur itu wah itu luar biasa nah ini kan kata Ustadz sampai langsung terbuka nah ini pentingnya dakwah turun katanya ya saya memang inilah yang ngebuka saya baik lagi lah lihat hadis lagi dulu Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan sebuah kejadian di suatu daerah ketika daerah itu kebanyakan kezoliman Allah memerintahkan buat malaikat buat ngancurin daerah itu ketika malaikat mau ngancurin daerah tersebut malaikat gak jadi balik lagi karena ada orang lagi zikir lagi 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 beribadah kepada Allah baik lagi ya Allah gak semuanya ternyata disana ada yang sedang beribadah kepadamu hancurin ya Allah karena dia hanya beribadah dia gak pernah ngasih tau orang-orang buat berbuat baik dihancurin ya Allah diratain semuanya karena apa dia diem aja sama halnya ketika dan itu nyambung ketika ulama tasik datang kepada saya cerita mereka mereka bahwa ini yang bikin saya kalah lagi yang bikin nangis lagi yang mendakwakan itu bukan orang normal kayak kita orang yang gak bisa ngomong ya Allah orang yang gak bisa ngomong mereka mau mendakwakan pelacur gitu dengan ada tarjimnya dia nanya orang pelacur dengan gerakan tangan dia yang murni udah kena Allah lah semuanya ulama itu bercerita dia sampai dakwah lihat orang pelacur di pinggir jalan di dakwah ya nama dia ngapain kamu disini perempuan itu menjawab akhirnya ya saya sedang jual diri akhirnya kasih tau oleh orang tersebut bahwa ini perbuatan yang gak baik ini perbuatan yang salah Allah gak suka segala macem perempuan itu gak tau kenapa Allah Alam tersentuh hatinya sampai akhirnya ngebalik kepada orang tersebut kenapa baru sekarang ngasih tau saya kenapa baru sekarang ngasih tau saya kenapa sampai sekarang saya harus ngejual diri saya dulu baru kamu menjelaskan kepada saya hal ini kenapa gak dari dulu gitu bayangin kalau di akhirat itu ini di dunia orang bisa nanya kayak gitu sama kita nuntut di dunia nuntut di dunia apalagi di akhirat nanti gitu ini luar biasa ini tugas kita semua bukan tugas jamaah tabling ini tugas kita semua saya antum semua yang muslim ini tugas kita semua apa rasanya ketika Allah menimpakan suatu azab kepada satu daerah yang orang-orang di pinggir jalan yang lupa sholat ketika azan kita yang tau agama tau ilmunya tapi kita diam-diam aja sama hal yang terjadi dengan hadis tadi hancurin-hancurin makanya kenapa Allah menimpakan azab yang begitu banyak musibat begitu banyak salah satunya mungkin itu bisa jadi Allah tuh marah bukan karena mereka yang gak sholat bukan karena mereka yang gak mau beribadah kepada Allah tapi Allah marah kepada kita yang tau agama tapi gak ngedawahin mereka yang di pinggir yang gak sholat bisa jadi Allah marah karena itu udah tau waktunya azan kita ke masjid ngeliat di pinggir jalan ada orang gak sholat gak diajak apa rasanya ketika nanti di akhirat dipanggil kenapa gak ada yang ngedawahin saya padahal siapa yang pernah ngeliat di pinggir jalan taunya menurut riwayat ada kita ngelewat dan kita diam aja astagfirullah itu tuntutan-tuntutan yang saya kepikir bahwa itu di dunia ada orang bisa kayak gitu pelacur bisa ngomong gitu kenapa gak dari dulu bayangin di akhirat nanti Allah nangis saya langsung nangis Allah nangis saya udah gak Allah udah gak bisa dan saya temuin itu pengingat reminder-reminder seperti itu ketemunya demi Allah di jaman tablik yang mengingatkan kita semua nah ini mungkin ya kepada teman-teman ikhwan semuanya ini obrolan kita bukan saya mengarahkan beliau untuk ikut daripada jamaah tabli tapi ini bukti ustadri yang beliau belajar saja di Madinah di Qatar Madinah mau belajar meluangkan waktunya untuk tabayun melihat apa yang dilakukan jamaah tabli dan beliau mendapatkan pengalaman yang besar tadi yang beliau sampaikan bagaimana di dunia saja ada orang yang nuntut apalagi di akhirat dan ini pasti kita akan semua tuh kena tuh dengan tuntutan-tuntutan itu nah mungkin ini terakhir tadi yang mudah-mudahan ini bagaimana obrolan gitu ada kesan bagi orang yang nonton kemudian menjadi asbab hidayah untuk kedepannya nasihat daripada ustad baik di jamaah tablik ataupun di teman-teman salapi ya yang sering maksudnya mengeluarkan kata-kata yang sesama muslim itu harus tidak seperti itu ini mungkin ada nasihat dari ustad jadi bukan untuk jamaah tablik saja untuk teman-teman salapi juga boleh disampaikan ya buat para ikhwan muslim semuanya tujuan kita baik saya percaya tujuan kita semua antumpun semua baik jangan sampai tujuan baik kita itu dirusak oleh hal-hal yang hanya sebatas akal kita segala yang kita pelajari entah itu jamaah tablik entah itu salafi entah itu asyari entah itu maturidia atau siapapun jangan pernah menghakimi mereka artinya gini yang kita pelajari itu baik yang kita pelajari adalah al-quran dan as-sunnah dulu para sahabat ketika belajar pun yang tadinya hatinya keras umar gimana gak keras pengen ngebunuh nabi tapi para sahabat ketika udah belajar al-quran belajar as-sunnah belajar hadis-hadis itu hatinya makin lembut makin dingin jangan sampai akhirnya kita sekarang duduk di majelis belajar al-quran belajar sunnah hati kita malah jadi keras malah jadi galak ini kebalikan kita pengen jadi umatnya nabi tapi pemikiran kita gak kayak umatnya nabi gak kayak sahabat dulu para sahabat ketika dijelaskan nurut ketika dijelaskan al-quran dijelaskan sunnah hati mereka makin lembut nah kalau misalkan kita belajar as-sunnah belajar al-quran tapi hati kita masih malah jadi mengeras jadi galak ini pertanyaan lagi antum liatnya seperti apa jangan sampai apapun itu siapapun anda siapapun antum semuanya ketika kita belajar al-quran kita belajar sunnah itu tujuannya baik dan yang pasti itu pasti melembutkan hati kita jangan pernah suuzon sama sesama muslim buka deh surat al-hujurat ayat 12 disitu Allah memerintahkan ayo ya yuha ladzina amanu woy orang-orang beriman jangan banyak berburuk sangka kepada orang kalau misalkan kita gak tahu itu siapa tabayun aja al-hujurat ayat 6 nya itu tabayun deh cek deh sendiri jangan langsung menyembuhkan sendiri karena semakin kecil semakin sempit pemikiran seseorang akan semakin banyak pengingkaran-pengingkaran yang dia buat tapi semakin luas ilmu seseorang semakin sedikit pengingkaran yang dia buat karena apa saking luasnya ilmu dia sama kayak ini kunut gak beres-beres tabayun dalam kunut itu pun 4-4 imamnya 4-4 nya beda pendapat semuanya sekarang yang orang yang merasa duduk di majelis ada salafi pun kunut subuh bilangnya beda apa berani kita bilang imam asyafi'i beda yang menentukan itu imam asyafi'i sekarang terus kita pengikut imam asyafi'i tiba-tiba ada orang kita berimam kepada orang yang mengalut mazhab Abu Hanifah misalkan beliau gak memperlakukan kunut di surat subuh kunut di witir apa kita bisa bilang dia beda gak bisa lah jadi kita kenapa kita adem-adem aja ketika saya pun ketika di Madinah akhirnya salat subuh gak ada kunut yaudah santai aja ketika pulang ke Indonesia ada kunut salat subuh yaudah santai aja angkat tangan angkat tangan kita jadi gak mudah menghakimi jangan mudah menghakimi karena kalau mudahnya kita menghakimi mulut kita keluar gampang banget hukum banyak haram banyak halabit segala macam itu kelihatan bahwa itu orang ilmunya sempit gitu aja wallahi saya bilang ini kata-kata guru saya semakin sempit ilmu seseorang semakin banyak pengingkaran semakin banyak pengingkaran semakin banyak dia nolak hukum bahwa ini adalah wah ini bid'ah gak ada ros gak ada sunah semakin sempit yang semakin luas ilmunya gak akan berani seperti itu pasti ngecek dulu gitu makanya jangan banyak suuzon sama orang jangan banyak mudah mengeluarkan kata-kata apalagi sebuah hukum kita dilahirkan bukan untuk menjadi kodi kita dilahirkan untuk untuk menyampaikan udah seperti itu dan jaga tali ukhwah sesama muslim ini perintah Allah langsung dalam surat al-imran ayat 103 bahwa kita jangan pernah terpecah belah jangan mudah dipecah belah apalagi oleh perbedaan karena persatuan itu memang atas dasarnya perbedaan gak mungkin kita salafi bersatu yaudah bersatu kok salafi ngapain gitu tapi umat muslim bersatu kenapa? karena di atas perbedaan yang begitu banyak Allah kita harus bersatu sama seperti badan kita tangan kaki semua fungsinya beda dulu pun seperti itu Khalid bin Walid ketika ditanya saya mau nanyakan seputar Vicky kepada anda gini-gini jangan tanya saya Vicky saya gak paham kalau tanya ilmu perang tanya ke saya boleh tapi Vicky saya gak tau tanya ke yang lain itu kelasnya Khalid bin Walid masa kita gampang banget bilang ini haram ini haram Khalid bin Walid deket dengan Nabi aja gak berani ngejawab jadi jangan mudah tetap jaga tali ukhwah jaga persaudaran walaupun kita berbeda pemikiran tapi kita gak pernah berbeda iman yang berbeda hanya pemikiran aja yang pemikiran pun kita gak pernah tahu kita hakikat kebenaran itu gak bisa gak bisa mutlak mirip kita satu madha pun gak bisa menyatakan bahwa Islam paling benar ada di dia enggak kenapa ada banyak? karena itulah perwakilan Islam jadi kita gak bisa mewakili semuanya karena bersatunya itulah menjadi umatan wahidah yang seperti itu umatan wahidah bukan karena harus satu pemikiran pemikiran bisa berbeda tapi iman kita satu itulah umatan wahidah Alhamdulillah banyak sekali yang kita dapatkan dari obrolan ini Jazakallah waiyak waiyak luar biasa banyak ilmu semoga bermanfaat ini jadi pandangan yang luas untuk teman-teman tadi bagaimana jangan sempit pikiran semakin sempit pemikiran itu semakin banyak pengingkaran banyak pengingkaran kalau kata Kang Ohir ini mainnya kurang jauh ngajinya kurang malam pun temannya itu-itu saja nah ini Masya Allah Masya Allah kita belajar daripada Ustadz Riri ini bagaimana beliau bertabayun jadi sering saya sampaikan itu dimana-mana ketika kita ingin mengetahui apalagi mengenai harakah ya lebih baik tabayun tamsilnya atau perumpamaannya seperti orang melihat dari lubang kunci ketika orang ngintip-ngintip dari lubang kunci maka yang kelihatan mungkin cuma kursinya aja wah di ruangan gak ada apa-apa tapi kalau antum pengen tahu isi ruangan gak ada jalan lain kecuali buka pintunya masuk langsung ke dalamnya maka kelihatan segala isinya mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya bermanfaat untuk umat amin ya Allah apa yang kita bicarakan ini Masya Allah untuk diri kita nasihat untuk kita nasihat untuk kita tapi bagi teman-teman nanti yang menonton Masya Allah beliau sering ada di aplikasi apa UMA UMA Youtubenya apa Ustaz Diri Ridwan Ustaz Diri Ridwan boleh diikuti kajian-kajiannya Masya Allah beliau orang yang lembut dan adabnya luar biasa sempurna kita ambil berkahnya Insya Allah kita ketemu lagi di tempat yang berbeda waktu yang ditakdirkan oleh Allah SWT dalam keadaan yang selalu bahagia Amin Pesan saya satu sebagaimana tadi di Muqodimah disampaikan hadis Nabi SAW yang salah satu potong hadisnya adalah jika umatku sudah saling membenci maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah maka jangan saling membenci kita saling mencintai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Asya Allah Luar biasa Insya Allah Tad Atur Nuhun Bisan Masya Allah Allah Halo Halo Anja Channel Anja Channel Anja Channel Anja Channel